Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur menerima laporan dari Bawaslu di sejumlah kabupaten terkait adanya keterlibatan aparatur sipil negara dalam proses pilkada yang sedang bergulir saat ini. Dari laporan yang diterima Bawaslu NTT, para ASN yang diduga terlibat politik praktis ini, sebagiannya sedang dalam proses hukum di Komisi Aparatur Sipil Negara setelah adanya rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten. Sesuai data Bawaslu NTT, dugaan keterlibatan aparatur sipil negara dalam proses pilkada 2020 ini paling banyak terjadi di Kabupaten Sumpah Timur. Sesuai dengan data yang kami peroleh dari Kabupaten bahwa di sejumlah Kabupaten sudah merekomendasikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara untuk selanjutnya memproses sejumlah ASN yang diduga terlibat dalam politik praktis dan paling banyak terjadi di Kabupaten Sumpah Timur di mana informasi yang kami dapatkan sudah lebih dari 50 aparatur sipil negara yang sudah diproses oleh Bawaslu Kabupaten Sumpah Timur. Kami berharap agar ASN bisa, para ASN sehingga tidak melakukan pelenggaran yang terlibat langsung seluruh tim sukses atau tim kampanye di dalam proses hukum kampanye ini. Dugaan politik praktis para ASN dalam pilkada ini selain terjadi di Sumpah Timur juga di Kabupaten Sumpah Barat, Manggarai, Timur Tengah Utara, Belu dan Kabupaten Malaka. Bawaslu NTT menghimbau seluruh ASN pada sembilan kabupaten di NTT yang sedang menggelar pilkada agar dapat menjaga netralitas dengan tidak terlibat langsung dalam perhelatan politik lima tahunan ini. Kali Kestaus, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur